Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah menonton channel ini dan sekali lagi yang belum subscribe boleh di subscribe karena channel ini akan terus membahas tentang scoopy kalian di sini saya akan service CVT saya yang sudah enam bulan ya di sini enam bulan selama enam bulan nih kayak mana hasilnya jadi selama enam bulan ini saya pakai tiap hari selama enam bulan itu dan kilometernya juga udah sampai hampir sepuluh ribu ya sepuluh ribu kilometer di sini saya membersihkan menggunakan engine deglazer yang saya buat sendiri itu dari campuran air alkohol sama mama lim atau sunlight gitu ya karena campuran ini lebih baik daripada ada kalian menggunakan bensin kalau di ahas biasanya mereka bersihin CVT menggunakan power spray ya namanya memang cairan khusus untuk cairan untuk membersihkan CVT nya yang disemprotkan ke CVT nya ya fungsinya untuk meminimalisir kotoran minyak di area CVT karena cairan ini memang khusus untuk CVT ya jangan menggunakan bensin jadi ini ya ini udah saya saya olesin engine deglazer yang udah saya buat tadi disini noda-noda ada minyak abu itu masih ada kenapa saya bersihin sendiri karena saya rasa lebih efektif sendiri ya kita tahu kondisi CVT nya gimana dan itu kita memang betul-betul bersihnya itu ya lebih sempurna bersihin sendiri kan itu dia ada hasil kepuasan sendiri saya rasa kalian bisa bongkar sendiri tuh karena baut-baut di situ ini enggak banyak paling ini ini rumah rulernya tadi yang udah saya bersihin yang awalnya itu kotor berdebu juga ini ruler anti-ruler ini kampas ganda segala macam kalau kalian pasang sendiri itu bonnya juga enggak banyak ya yang penting tuh intinya disini kuncinya lumayan lengkap sih harus ada kunci CVT nya ini deh komponen-komponen kampas gandanya disini saya nggak bisa pasang sendiri karena kondisi disini saya pegang kamera ini teman saya yang lagi pasangan ini minta bantuan dia kalau untuk pasang pasang sendiri saya rasa kalian itu bisa karena baut yang di baut yang di CVT nggak banyak dan paling utama paling ya ini dia rulernya itu jangan salah pasang ya posisi rulernya itu kan itu yang sebelahnya kosong sebelahnya itu ada penutupnya jadi posisi ruler itu eh dari kiri ke kanan itu posisi yang ketutupnya itu yang sebelah kanannya itu dia muter gitu muter ya posisinya satu arah satu arah menuju ke kanan itu yang kosong-kosong tadi tuh ini proses pemasangan saya rasa kalian yang punya scoopy di enam bulan itu udah wajib bongkar CVT ya sama saya kemarin sempat bongkar filter filter udaranya juga udah hitam di sini saya ganti juga cuman nggak sempat saya tag itu pokoknya filter itu udah sangat hitam ya padahal kemarin saat pas di service pertama bulan pertama kedua itu mau sudah bersih cuman eh kayaknya di enam bulan itu memang memang wajib ganti sih kalau dibersihin dia hitamnya tuh dah hitam gitu jadi ini video yang ini nggak saya tag yang ganti filter udaranya cuman di sini sudah saya ganti karena saya rasa di enam bulan ini pokoknya ya CVT nya kondisinya kondisinya kayak gitu tadi ya kondisinya berabu berabu apalagi di kampus ganda itu udah 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 pada nempel di rumah rulernya juga mungkin kalian bisa pasang sendiri lah di rumah atau di bengkel-bengkel yang yang memang di bengkel ahas yang bersihkan CVT nya itu menggunakan cairan khusus CVT jangan menggunakan bensin terima kasih